Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya akan share tentang bagaimana cara download dapodik versi 2022 yang terbaru dan cara meng-uninstall dari aplikasi versi terdahulunya pertama kita buka dulu Chrome atau Google terus kita klik di atasnya itu dapodik klik dasmen aja langsung terus akan muncul di paling atas itu dapodik.go.id kita buka aja lalu masuk ke berita kita klik bagian berita dan kita klik itu rilis aplikasi dapodik versi 2022 nah karena versi versi 2022 ini bukan dalam bentuk page tapi dalam bentuk aplikasi utamanya maka yang 2021 nya itu nanti harus kita uninstall itu akan ada di akhir video ya sekarang kita download dulu aja yang dapodik terbarunya kita Scroll paling bawah disitu ada enam link kita ambilnya yang link pertama saja nah nanti akan muncul seperti ini warning kenapa muncul seperti ini karena menurut si Google Chrome atau apapun itu ini adalah aplikasi yang berpotensi riskan bahaya tapi kita lanjutkan aja tinggal kita klik klik advance aja ya jangan gobek tapi advance nah kita scroll ke bawah terus kita pilih accept the risk and continue jangan gobek ya kalau gobek kita nggak akan bisa install install nanti kita pilih aja terus kita pilih save file terus kita tunggu aja deh di sini hasil downloadnya nah disini kan masih ada tanda seru ya ini tandanya belum komplit seutunya tapi udah selesai downloadnya tapi belum komplit nah itu kan masih dua yang tandanya belum sempurna terus kita bisa balik lagi ke yang tadi download klik allow download terus kita cek lagi tuh kan berubah ya disitu udah nggak ada tanda seru kita klik tah itunya tulisannya juga udah komplit sekarang kita cek di aplikasinya itu kan udah hilang ya yang file satu lagi yang putih itu tandanya udah sempurna kalau sekarang kita bisa nge-uninstall aplikasi yang sebelumnya dulu pertama cara cepatnya kita tulis di search itu control panel untuk biar supaya cepat ya kalau Windows masih Windows 7 bisa di logo startnya itu klik kanan klik control panel bisa tapi kalau cara cepatnya gini aja klik control panel terus pilih uninstall program pilih dapodic dapodic yang versi sebelumnya nah oke klik dua kali udah biar klik yes udah biarkan aja nanti tapi ini klik yes lagi apakah anda yakin katanya udah kita tunggu aja sampai dia minta ngerest udah selesainya tuh nanti dia bakalan minta restart sendiri nanti kalau minta restart yes kita yes aja gitu ya yes aja nah nanti dia minta restart sendiri terus masuk lagi kita langsung masuk ke bagian download yang tadi kita download aplikasinya di klik klik dua kali nah kalau udah di klik dua kali udah bulat kayak gitu biarkan aja gak usah di klik 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 terus gak usah nah sampai muncul ini smart screennya klik run kita tunggu yes klik yes nanti muncul yang kayak tadi ya klik yes nah ini kan belum muncul lagi perintahnya biarkan aja dulu biasanya agak lama alhamdulillah lagi cepat terus klik lanjut saya setuju lanjut lanjut pasang nah karena ini lama ada sekitar lima menitan kita percepat aja videonya ya nanti tiba-tiba muncul begini jangan panik biarkan aja nanti dia muncul lagi kayak gini tinggal di klik dulu di cetang terus di allow access klik allow access nah ini selesai tandanya nah oke kan aja dulu ini tuh untuk membuka text kan tadi kan kita ada checklist dua ya close aja langsung notepadnya nanti yang chrome nya itu atau google atau apalah kalian pakainya itu akan membuka otomatis dopodik yang versi 2022 nya nah ini tampilannya tinggal di login itu kliknya online masukin kode registrasinya yang dulu di pernah di email sama pak AC terus emailnya passwordnya registrasi deh selesai terima kasih kondisikan saat mau diregistrasi internetnya itu harus stabil ya karena kalau loop-lep itu nanti suka putus itu nanti error lagi gagal lagi jadi kondisikan stabil ya terima kasih oke handkom kondisikan